KELUARGA KAMI DIHANCURKAN OLEH NING BEIKSUAN ITU KELUARGA KAMI DIHANCURKAN OLEH NING BEIKSUAN ITU Bahkan Raja Iblis Banteng dan Tuan Tua Tai Sang pun melarikan diri. Apa yang terjadi? Apakah Patriark tidak lagi peduli pada kita? Jiang Tongyin bergumam pada dirinya sendiri. Patriarkmu bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengapa dia peduli padamu? Pada akhirnya, Anda hanyalah sipir penjara yang diatur oleh Jiang Tian Su agar Anda ditempatkan di sini. Bahkan nama keluarga, Jiang, di klan Jiangmu mungkin diberikan kepadamu olehnya. Garis keturunan yang mengalir di pembuluh darahmu tidak ada hubungannya dengan dia. Suara mengejek terdengar di atas kepala Jiang Tongyin. Suaranya nyaring dan kuat, bagaikan bunyi lonceng yang besar. Ekspresi Jiang Tongyin berubah. Dia tanpa sadar mendongat dan melihat empat pasang mata menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Jiang Tongyin berkilat keheranan. Kemudian, dia melihat sekeliling lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Dia telah terbang selama dua jam, tapi dia belum meninggalkan planet ini. Dia masih berada di lembah, dan tidak jauh dari menara yang telah dia jaga selama bertahun-tahun adalah menara itu. Alam Buddha dalam satu telapak tangan. Jiang Tongyin berteriak ngeri. Dia pernah mendengar bahwa pada era ketika klan Tiandao menindas dewa kuno, ada seorang Buddha bernama Gautama. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, dan bahkan eksistensi di alam transformasi kuno tidak akan mampu bertahan lama di hadapannya. Terlebih lagi, keberadaan itu memiliki kemampuan ilahi yang disebut kerajaan Buddha di telapak tangan. Selama keberadaan itu ingin menekan seseorang, maka tidak peduli apakah orang itu melarikan diri selama 10 tahun atau 100 tahun, mustahil bagi orang itu untuk melarikan diri. Selain Jiang Tiansu, tidak ada seorang pun di keluarga Tiandao yang menandingi Buddha itu. Oleh karena itu, Buddha tersebut mati di tangan Jiang Tiansu dan memasuki dunia reinkarnasi tanpa batas. Memikirkan hal ini, Jiang Tongyin secara tidak sadar mengira Ningki adalah reinkarnasi Buddha itu. Keputusasaan memenuhi hatinya. Faktanya, alam Buddha di telapak tangan bukanlah hal yang langka di kalangan para penggarap alam pencarian Dao. Hanya saja para kultifator di alam pencarian Dao yang sempurna akan dapat menggunakannya tanpa meninggalkan jejak. Mereka yang memiliki tingkat kultifasi lebih rendah akan kesulitan menyadarinya dalam waktu singkat. Jiang Tongyin, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Apakah kamu menginginkannya? Ningki menatap Jiang Tongyin di telapak tangannya dan tersenyum tipis. Kesempatan apa untuk hidup? Setelah berjuang beberapa kali, Jiang Tongyin menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat kepalanya. Setelah dengan susah payah berkultifasi selama bertahun-tahun dan mengalami segala macam kesengsaraan, dia akhirnya mencapai alam kaisar abadi hari ini. Jiang Tongyin tidak ingin mati seperti ini. Tujuannya adalah untuk berubah menjadi era kuno, untuk mencapai alam dewa Luo yang legendaris. Jika dia bisa menembus kemacetan ini, dia akan memiliki kesempatan untuk membangun kembali keluarga Dao Surgawi. Jika dia mati, maka semuanya akan kembali menjadi ketiadaan. Berapa banyak makhluk abadi kuno yang ditekan oleh Klan Tiandao Anda saat itu? Sebagai seorang kaisar abadi, posisi Anda di Klan Tiandao tidak buruk, jadi Anda harus tahu tentang ini. Ningki berkata dengan ringan. Jika aku memberitahumu, maukah kamu melepaskanku? Mendengar ini, ekspresi Jiang Tongyin berkedip karena ketidakpastian. Selama kamu tidak berbohong, aku akan melepaskanmu. Kata Ningki. Totalnya ada tujuh belas orang, dan posisi mereka adalah Jiang Tongyin mencatatkan tujuh belas tempat berturut-turut. Tempat-tempat ini sangat terpencil di dunia abadi, dan merupakan tanah tandus dengan energi spiritual yang sangat tipis. Dia sepertinya tidak berbohong. Wang Sue mengamati Jiang Tongyin dan kemudian memandang Ningki. Ada yang salah. Tapi Ningki menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa meskipun Jiang Tongyin sepertinya tidak berbohong, ada tatapan aneh di matanya yang tidak bisa diabaikan. Tuan Tua, bagaimana menurutmu? Ningki memandang Tuan Tua. Sembilan dari sepuluh perkataannya benar dan satu salah. Tuan Tua tersenyum. Saya mendapatkannya. Ningki menganggup dan menunduk untuk melihat Jiang Tongyin. Dia berkata dengan dingin, Kamu punya satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghancurkan jiwamu. Kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Senior, apa yang aku katakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya padaku. Jiang Tongyin tidak mau mengakuinya dan bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan penjelasannya, dia merasa lehernya seperti dicengkram oleh suatu kekuatan. Dia bahkan tidak bisa berbicara, dan kekuatan ini telah menyerbu tubuh Jiang Tongyin, langsung menghancurkan hampir setengah meridiannya. Jiang Tongyin memuntahkan seteguk esensi darah, dan auranya setidaknya 50% lebih lemah dari sebelumnya. Aku, aku akan bicara. Wajah Jiang Tongyin memerah saat dia mengangguk dengan panik. Kemudian, aura di tubuhnya yang bukan miliknya langsung menjadi tenang. Berbicara. Apa yang aku katakan tadi memang benar. Namun, 17 makhluk abadi kuno yang ditekan oleh keluarga Tiandau kita semuanya telah bereinkarnasi. Jiang Tongyin berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan itu, dia bersiap untuk digorok lehernya oleh Ningki. Namun, setelah menunggu lama, dia menyadari bahwa tidak terjadi apa-apa. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia mendapati dirinya berdiri di depan menara tinggi. Mereka meninggalkan. Jiang Tongyin tercengang. Kemudian, matanya menjadi sangat suram. Setelah beberapa nafas, dia tidak bisa menahan tawa dengan suara rendah. Hahaha, jika kamu tidak membunuhku, kamu akan menyesalinya di masa depan. Selama aku, Jiang Tongyin. Sebuah meteorit tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung menghantam tubuh Jiang Tongyin. Bagi seorang kaisar abadi, meteorit ini tidak berbeda dengan tetesan air hujan, namun secara langsung mengubah Jiang Tongyin menjadi debu. Mungkin dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah mati pada akhirnya. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, Ningki dan tiga lainnya telah pergi ke tujuh belas lokasi yang disebutkan Jiang Tongyin. Setiap lokasi memiliki aura keabadian kuno yang telah ditekan. Namun, makhluk abadi kuno ini semuanya bereinkarnasi seperti Raja Surga Wili. Terlepas dari tujuh belas makhluk abadi kuno yang telah ditindas, makhluk abadi kuno lainnya semuanya telah mati dalam pertempuran besar. Oleh karena itu, Ningki hanya menyelamatkan Tuan Tua dan Raja Iblis Banteng dalam perjalanan ini. Jiang Tian Su benar-benar kejam. Wajah Raja Iblis Banteng gemetar karena marah. Begitu banyak makhluk abadi kuno yang telah ditindas semuanya telah mati. Hanya dia dan Tuan Tua yang selamat. Jika bukan karena Jiang Tian Su, dia benar-benar tidak percaya bahwa para penggarap keluarga Tian Dao memiliki kemampuan untuk memaksa makhluk abadi kuno ini untuk bereinkarnasi. Di antara tujuh belas lokasi yang dilaporkan Jiang Tongin, lokasi Zugang Li juga disertakan. Namun, Zugang Li tidak mati di tangan keluarga Tian Dao. Sebaliknya, dia mati di tangan Ningki. Alasan utamanya adalah Zugang Li telah memasuki jalur iblis. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena mereka semua telah memasuki siklus reinkarnasi, kita mungkin akan bertemu mereka di dunia Shen Luo suatu hari nanti. Ningki tersenyum tipis. Raja Iblis Banteng tanpa sadar memandang ke arah Tuan Tua. Melihat Tuan Tua mengangguk, kemarahan di hatinya meredah. Ningki, ayo kita kembali ke daratan tengah untuk melihatnya. Wang Sue tiba-tiba berkata. Itu bagus. Karena masalah ini sudah selesai, ayo kita pergi ke daratan tengah sebelum kembali ke alam mistik Shen Luo. Ningki merenung beberapa saat dan mengangguk sambil tersenyum. Kami tidak akan mengganggu kalian berdua. Saat kalian berdua kembali, datanglah ke planet leluhur untuk mencari kami. Tuan Tua tersenyum. Baiklah. Ningki tersenyum dan mengangguk. Beberapa hari kemudian, Dua sosok samar muncul di langit di atas daratan tengah. 3722. Rasanya aku sudah lama tidak kembali. Wang Sue melihat pemandangan di bawah dan menghela nafas. Ya, apakah kamu ingin melihat situs lama keluarga Wang? Ningki tersenyum. Wang Sue tersenyum dan mengangguk. Dengan kecepatan keduanya, mereka hampir mencapai langit di atas situs lama keluarga Wang dalam sekejap mata. Setelah bertahun-tahun, kota raksasa tempat keluarga Wang berada juga berubah drastis. Hanya situs lama keluarga Wang yang tampak sama seperti sebelumnya, tetapi keduanya melihat banyak wajah asing masuk dan keluar. Tampaknya ada kekuatan baru yang menduduki tempat ini. Orang-orang ini memiliki aura garis keturunan keluarga Wang. Mata Wang Sue bergerak sedikit. Di wilayahnya, dia bisa melihat sekilas situasi orang-orang yang bahkan bukan kultifator langkah kedua. Namun, orang-orang yang tinggal di situs lama keluarga Wang memiliki garis keturunan keluarga Wang yang lebih tipis, dan budidaya mereka tidak sebaik ketika Sage Agung Suanzen bertanggung jawab atas keluarga Wang. Hanya ada beberapa penggarap alam kehidupan abadi. Seharusnya itu adalah cabang sampingan dari keluarga Wang yang tidak bermigrasi bersama. Setelah cabang utama pergi, mereka datang ke sini. Ningki tersenyum. Keduanya berdiri di udara di atas situs lama keluarga Wang, tetapi para penggarap yang masuk dan keluar di bawah tidak dapat melihat mereka sama sekali. Seolah-olah itu adalah udara. N. Keluarga Wang telah beroperasi di sini selama bertahun-tahun. Halaman ke-99 adalah cabang utama. Selain itu, beberapa cabang samping, karena berbagai alasan, ahlinya jatuh, dan warisan mereka menurun. Mereka akhirnya meninggalkan rumah, keluarga Wang dan pergi ke tempat lain untuk menjaga beberapa industri untuk keluarga Wang. Ketika cabang utama pergi, cabang sampingan ini secara alami datang ke sini. Bagaimanapun, energi spiritual di sini jauh lebih kental daripada tempat lain, yang cocok untuk budidaya. Mata Wang Sue menunjukkan sedikit emosi. Tiba-tiba, matanya terfokus dan melihat sebuah patung. Patung ini berada di pintu masuk gerbang keluarga Wang. Dari jauh, ia terlihat seperti seekor anjing, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa itu adalah keberadaan dengan kepala manusia dan tubuh anjing. Berbohong. Kong. Wang Sue memandang Ningki dengan sedikit ketidakpastian di hatinya. Dia mendengar bahwa Ningki kemudian menekan laikong, mencangkokkan kepalanya ke tubuh seekor anjing, dan melemparkannya ke keluarga Wang untuk menjaga pintu. Namun, Wang Sue belum pernah melihat laikong dari awal sampai akhir, dan dia tidak tahu seperti apa rupanya, jadi dia tidak bisa memastikan apakah asal-muasal patung ini sama dengan legenda. Iya, itu dia. Aku tidak menyangka ada orang yang sengaja membuat patung dirinya di sini. Ningki tersenyum dan mengangguk. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa banyak pembudidaya yang melewati gerbang klan Wang memandang patung itu dengan ketakutan di mata mereka. Ningki tiba-tiba mendapat pemahaman di dalam hatinya. Selain mengizinkan laikong menjaga tempat ini selamanya, alasan mengapa patung ini ditinggalkan di sini adalah untuk menghalangi orang lain. Dengan cara ini, bahkan jika cabang utama pergi dan cabang samping memasuki tempat ini dengan tujuan berurusan dengan klan Wang, setelah mereka melihat patung ini, mereka akan mengingat betapa hebatnya cabang utama klan Wang di masa lalu, dan mereka tidak tahu kapan cabang utama akan kembali. Selamatkan aku, leluhur. Sinar cahaya menembus langit dari jauh. Sebelum mencapai gerbang keluarga Wang, sinar cahaya ini berubah menjadi seorang pemuda yang terjatuh ke tanah. Pedang surgawi ditusukkan ke punggungnya, dan ujung pedangnya menonjol dari dadanya. Darah terus mengalir keluar, dan dalam waktu kurang dari setengah nafas, sudah ada genangan darah besar di tanah tempat pemuda itu jatuh. Jika itu adalah orang biasa, dia akan mati karena kehilangan darah, tetapi budidaya pemuda itu telah mencapai alam sempurna dari pertempuran dan alam, itulah sebabnya dia mampu bertahan sampai sekarang. Setelah pemuda itu jatuh ke tanah dengan luka serius, tiga sosok lainnya menembus langit dan tiba. Dua di antaranya hampir sama dengan pemuda itu, dan mereka semua berada di alam sempurna pertempuran dan alam. Namun, salah satu dari mereka memancarkan aura alam kehidupan abadi. Wang Luo, binatang roh biok muda milik Nona, bagaimana kamu bisa mencurinya tanpa izin? Serahkan jadi spirit bis, dan aku bisa mengampuni hidupmu hari ini. Penggarap alam kehidupan abadi melihat ke gerbang klan Wang tidak jauh dari sana, dan sedikit ketakutan melintas jauh di dalam matanya. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Wang Luo, dan matanya langsung menjadi sangat dingin. Jika dia tidak takut dengan latar belakang klan Wang, Wang Luo tidak akan melarikan diri ke tempat ini hidup-hidup. Klan Wang saat itu terlalu kuat, dan yang ditakuti orang bukanlah klan Wang itu sendiri, melainkan keberadaan mengerikan di balik klan Wang, Kaisar Langit Mistik Utara. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan yang terkait dengan Kaisar Langit Mistik Utara tampaknya telah menghilang, masih banyak penguasa tingkat penciptaan di daratan tengah, dan mereka kurang lebih terkait dengan Kaisar Langit Mistik Utara. Sembilan Silsila Utama Eliksir juga memiliki hubungan dekat dengan Kaisar Langit Mistik Utara. Oleh karena itu, meskipun klan Wang telah menolak dan hanya menjadi cabang sampingan sekarang, dia tetap tidak berani membunuh murid klan Wang. Kamu tidak tahu malu, Jade Spirit Bismuda pertama kali ditemukan olehku. Jika Nona menginginkannya, dia dapat menukarnya dengan sesuatu yang bernilai setara. Mengapa aku harus menyerahkan Jade Spirit Bismuda hanya dengan sebuah perintah? Setelah matang, ia akan lahir di alam fase hukum. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang nilainya. Wang Luo mengatupkan giginya dan menatap kultifator alam kehidupan abadi. Pada saat yang sama, jejak kecemasan melintas jauh di dalam matanya, berharap kehidupan abadi klan Wang akan segera maju untuk menyelesaikan masalah ini. Ningki, jangan bergerak dulu. Mari kita lihat siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika klan Wang menindas kita, kita tidak akan ikut campur. Di langit, Wang Sue menarik lengan Ningki dan mengirimkan suaranya. Ningki menganggup dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Wang Luo, kenapa kamu begitu keras kepala? Anda adalah penjaga Nona. Segala sesuatu yang Anda temukan harus menjadi milik Nona. Kata kultifator alam kehidupan abadi dengan marah. Jadi bagaimana jika aku seorang penjaga? Jangan lupa bahwa saya adalah murid klan Wang. Klan Wang kami memiliki Kaisar Langit Mistik Utara. Wang Luo berkata sambil menyembuhkan lukanya. Kaisar Langit Mistik Utara. Penggarap alam kehidupan abadi dan dua penggarap alam pertempuran dan alam sempurna lainnya mendengar ini dan saling memandang. Mereka sangat ketakutan. Ketika Wang Luo melihat ini, sudut mulutnya segera melengkung menjadi senyuman bangga. Keributan di sini telah menarik banyak orang. Ada juga beberapa gerakan di sisi Wang Klan. Pintu utama terbuka dan selusin sosok keluar. Orang tua terkemuka itu juga berada di tahap tengah alam kehidupan abadi. Luo R, Siapa yang menyakitimu? Ketika lelaki tua itu melihat penampilan Wang Luo yang menyedihkan, dia segera mengambil beberapa langkah ke depan dan mendekati Wang Luo. Ekspresinya sangat suram. Wang Luo termasuk generasi muda klan Wang. Dia memiliki peluang tertinggi untuk mencapai kehidupan abadi. Kedepannya, besar kemungkinan dia bisa memadatkan Dharma Idol. Sekarang dia terluka parah, jika itu mempengaruhi asal-usulnya, tidak diketahui apakah dia bisa mencapai kehidupan kekal di masa depan. Leluhur tua, itu mereka. Ketika saya pergi bepergian, saya melihat penampilan dan bakat nona keluarga mereka sangat bagus. Saya ingin dekat dengannya dan menjadi pengawalnya. Namun, ketika saya bepergian dengan nona keluarga mereka beberapa waktu lalu, saya menemukan seekor anak binatang spiritual Giyok. Saya awalnya berencana membawanya kembali ke klan Wang untuk menjaga halaman. Saya tidak menyangka nona begitu kejam sehingga dia memerintahkan orang untuk membunuh saya. Jika bukan karena saya punya beberapa trik, saya tidak akan bisa kembali ke sini. Wang Luo berkata dengan cepat. Ningki dan Wang Sue saling memandang dan menggelengkan kepala perlahan. Mereka tahu bahwa perkataan Wang Luo dibuat-buat dan itu tidak benar. 3723 Saya mendapatkannya. Orang tua itu menganggup dan kemudian memandang ke arah penggarap alam kehidupan abadi dengan dingin. Beraninya kamu menyerang murid keluarga Wang? Tahukah kamu bahwa Kaisar Langit Mistik Utara berasal dari keluarga Wang? Itu hanya seekor anak binatang roh Giyok dan kamu ingin membunuhnya. Anda hampir menghancurkan fondasi budidaya murid keluarga Wang. Jangan berani-berani pergi hari ini. Jadi bagaimana jika Kaisar Langit Mistik Utara berasal dari keluarga Wang? Ada jejak kemarahan di mata kultifator alam kehidupan abadi? Ini adalah dua masalah yang berbeda. Kami tidak akan menyerang anak-anak klan Wang tanpa alasan, tetapi klan Wang Anda tidak dapat menindas kami terlalu banyak. Roh Giyok anak binatang buas ditemukan oleh nona kita sebelumnya. Setelah beberapa pengaturan, dia akhirnya mendapatkan kepercayaannya, tetapi Wang Luo merebutnya terlebih dahulu. Siapa yang benar dan siapa yang salah, jangan bilang kamu tidak bisa membedakannya. Binatang roh Giyok sangat lincah. Sebelum mencapai alam transendensi, ia pada dasarnya sangat pemalu. Selama ada gangguan, ia akan bersembunyi di urat batu Giyok dan melarikan diri ke tempat lain di sepanjang urat batu Giyok. Itu adalah sangat sulit untuk menangkapnya di wilayahnya kecuali seluruh urat Giyoknya dihancurkan. Sayang sekali. Karena binatang roh Giyok ada di tangan keluarga Wang, nyonya muda di belakang ketiga orang ini hanya bisa memilih untuk menyerah. Jika dia menyerang keluarga Wang, beberapa senior di alam penciptaan tidak akan membiarkannya pergi. Beberapa petani yang lewat berbisik. Dari apa yang kamu katakan, sudah jelas bahwa kamu tidak memandang Kaisar Langit Mistik Utara di matamu. Dewa Sempurna dan Raja Surgawi dari dinasti Surgawi Utama semuanya adalah bawahan Kaisar Langit Mistik Utara. Bahkan jika dia tidak termasuk dalam Kaisar Langit Mistik Utara. Daratan Tengah Sekarang dan telah pergi ke dunia yang lebih luas, apakah keluarga Wang kami akan diganggu oleh kalian? Orang tua itu berbicara dengan penuh semangat. Melihat ini, para murid keluarga Wang juga menjadi bersemangat. Pada saat yang sama, aura beberapa penggarap alam kehidupan abadi muncul dari dalam keluarga Wang. Dalam sekejap, mereka terbang ke sisi lelaki tua itu dan menatap ke arah penggarap alam kehidupan abadi dengan dingin. Bibir Wang Luo membentuk senyuman. Sekarang, situasinya sudah siap. Meskipun nona muda itu memiliki hewan peliharaan iblis yang sangat kuat dan tampaknya berada pada tahap awal alam transendensi, dibandingkan dengan pencipta, seorang penggarap alam transendensi tahap awal hanyalah seekor semut. Namun di balik klan Wang, ada banyak pencipta yang mendukung mereka. Bahkan jika mereka hanyalah cabang sampingan dari klan Wang, bagaimana mungkin mereka tidak memperlihatkan wajah Kaisar Abadi Mistik Utara. Lupakan saja, Kaisar Langit Mistik Utara berasal dari keluarga Wang. Saat itu, Sage Agung Suanzen juga sangat kuat. Kamu tidak punya alasan untuk menyerang keluarga Wang. Ya, ya, itu hanya seekor anak binatang roh Giyok. Ada lebih dari satu di dunia ini. Sejak keluarga Wang mendapatkannya terlebih dahulu, tidak ada alasan bagimu untuk merampoknya. Ayo pergi. Semua orang berbicara satu demi satu, menyebabkan penggarap alam kehidupan abadi dan dua penggarap alam dou dan lainnya menjadi sangat marah. Namun, mereka tidak berani mengambil tindakan apapun. Itu karena apa yang mereka katakan itu benar. Keluarga Wang memiliki status khusus. Jika mereka mengambil tindakan tanpa izin, hal itu mungkin menimbulkan masalah besar bagi nona muda mereka. Ningki, sepertinya statusmu di benua tengah sangat tinggi. Meskipun kamu tidak menunjukkan wajahmu selama bertahun-tahun, mereka masih takut padamu. Wang Sui memeluk lengan Ningki dan tersenyum bahagia. Meskipun tingkat kultifasinya lebih tinggi dari Ningki, dia masih merasa bahwa Ningki sangat kuat dan mengaguminya. Saya pikir kita harus memberi pelajaran pada keluarga cabang-keluarga Wang ini. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wang Sui menganggup dan tersenyum, Ya, menurutku juga begitu. Kekuatan mereka belum cukup, tetapi mereka masih mengandalkan namamu untuk melakukan sesuatu. Jika kamu tidak kembali dalam 10 ribu tahun, aku khawatir Wang keluarga-keluarga akan dimusnahkan. Ada baiknya memberi mereka pelajaran. Saat mereka berbicara, beberapa aura menerobos udara dan tiba. Ningki dan Wang Sui mendongak dan melihat monster kera dengan bulu hitam dan seorang wanita dengan wajah dingin. Di belakang mereka berdua, ada juga beberapa penggarap alam kehidupan abadi. Nona muda. Ketika penggarap alam kehidupan abadi melihat mereka, matanya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan. Ekspresi Wang Luo sedikit berubah, tapi dia segera menjadi tenang. Ini adalah wilayah keluarga Wang. Dia merasa betapapun marahnya pihak lain, mereka tidak akan berani bergerak ke sini. Ningki, apakah kamu mengenalnya? Wang Sui melihat mata Ningki terus tertuju pada wanita dingin itu dan berkata dengan sedikit cemburu. Seorang teman lama yang sudah lama tidak kutemui. Ningki tiba-tiba tersenyum dengan nada ratapan dalam suaranya. Teman lama. Mata Wang Sui tiba-tiba menunjukkan rasa ingin tahu. Tingkat budidaya wanita itu tidak tinggi. Dia hanyalah alam kehidupan abadi, tetapi kera iblis di depannya memancarkan aura alam manifestasi hukum. Namun, itu masih hanya seorang kultifator langkah pertama. Di mata Wang Sui, tingkat kultifasi ini terlalu lemah. Ledakan. Monster kera tiba-tiba mendarat di tanah, menyebabkan semua orang merasa dunia bergetar. Kemudian, retakan mulai menyebar dari bawah kakinya. Momentum semacam ini secara langsung membuat takut para penggarap di sekitarnya hingga mundur. Penggarap alam abadi dari klan Wang juga menunjukkan tampilan yang bermartabat, menatap monster kera dengan ketakutan. Mereka telah menemukan bahwa kekuatan monster kera di depan mereka jauh melampaui jangkauan alam abadi. Penggarap binatang alam manifestasi hukum. Keluarga Wang sedang dalam masalah. Mereka telah menyinggung penggarap alam manifestasi hukum. Terus. Meskipun penggarap alam manifestasi hukum sudah bisa disebut orang suci di sini, dukungan keluarga Wang adalah alam penciptaan, dan ada lebih dari satu. Nona muda, binatang roh diok ada bersamanya. Penggarap alam kehidupan abadi dengan cepat berjalan di depan wanita berwajah dingin itu dan menunjuk ke arah Wang Luo. Wanita itu mengangguk. Dia tidak melihat ke arah Wang Luo, tetapi melihat ke gerbang keluarga Wang tidak jauh dari sana. Lalu, dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi rumit. Kami tidak menginginkan binatang roh diok lagi. Ayo pergi. Nona muda, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Kera iblis berkata dengan suara teredam. Kami tidak menginginkannya lagi. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saat mereka hendak pergi, tetua keluarga Wang tiba-tiba berkata, Apakah keluarga Wang adalah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Apa yang harus kami lakukan jika Anda menyakiti murid keluarga Wang? Semua orang sedikit terkejut ketika mendengar itu. Lalu, ekspresi mereka menjadi aneh. Keluarga Wang jelas berencana memanfaatkan situasi ini untuk memeras orang lain. Kamu mencuri barang nona muda itu dan kamu masih ingin dia memberi kompensasi padamu. Kera iblis itu berbalik dan menatap lelaki tua itu dengan kilatan dingin di matanya. Sang Penatua tersenyum. Benda itu awalnya ditemukan oleh murid keluarga Wang. Anda ingin mencurinya dan melukai murid keluarga Wang. Tentu saja, Anda harus memberikan kompensasi. Jika tidak, dimanakah wajah keluarga Wang? Dimanakah wajah kaisar langit mistik utara? Kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Asalkan tidak terlalu banyak. Wanita dingin itu berbalik dan menatap sang tetua dengan cemberut. Muridku sangat berbakat dan membutuhkan rekan kultivasi. Menurutku kamu tidak buruk. Hewan peliharaan iblismu ada di alam manifestasi Dharma, kan? Ada baiknya membiarkannya tinggal di keluarga Wang untuk menjaga rumah. Sang Penatua tersenyum. Wang Luo tertegun sejenak. Lalu, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia memandang wanita dingin itu dengan sedikit keserakahan yang tidak terdeteksi. Beraninya kamu. Kera iblis itu langsung marah. Nona mudaku berteman dengan kaisar langit mistik utara. Kalian keluarga Wang, jangan melangkah terlalu jauh. Sang Tetua tertegun sejenak. Kemudian, dia memandang wanita itu dengan hati-hati dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kultifasimu terlalu rendah. Bagaimana kamu bisa berhubungan dengan kaisar langit mistik utara? Jangan coba-coba menipuku. Jika kamu tidak menyetujui permintaanku hari ini, aku akan mencari Raja Langit Alam Penciptaan dan membiarkan mereka menilai situasinya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menatap wanita itu dengan rasa kasihan di mata mereka. Saat bibir wanita itu bergerak sedikit dan hendak berbicara, sebuah suara terdengar di udara. Putri ke-9, sudah lama tidak bertemu. Mengapa kamu begitu tenang sekarang? Jika itu kamu di masa lalu, kamu pasti sudah menghancurkan keluarga uang sejak lama, bukan? Ekspresi wanita itu berubah ketika mendengar itu. 3.724 Putri ke-9 Judul yang jauh sekali. Ekspresi kenangan muncul di mata wanita itu. Dia segera bereaksi dan melihat ke arah langit, hanya untuk melihat seorang pria dan seorang wanita turun di depannya dengan suara mendesing. Aspek demon ape di samping wanita dingin itu baru saja hendak menyerang ketika hidungnya bergerak-gerak, dan dia memandang mereka dengan bingung. Tampaknya ada kilatan kegembiraan di mata Ningki. Binatang iblis adalah yang terbaik dalam mengidentifikasi orang. Selama mereka pernah melakukan kontak dengan mereka sebelumnya, bahkan jika ribuan tahun telah berlalu, mereka masih dapat mengidentifikasi mereka melalui aura mereka. Siapa kamu? Wanita yang dingin dan anggun itu memandang Ningki, dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dia merasa Ningki sangat akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya. Namun, karena dia memanggilnya dengan gelarnya, Putri ke-9, mereka pasti pernah bertemu beberapa kali di Kerajaan Macan Putih, bukan? Gadis kecil ini bahkan tidak bisa mengenalimu. Wangsue memandang Ningki dengan sombong. Ketika wanita yang dingin dan anggun mendengar ini, pandangannya tertuju pada Wangsue. Ekspresinya sedikit berubah. Wanita yang sangat cantik, bukan hanya dia. Setelah para pembudidaya di dekatnya melihat Wangsue, mereka semua tercengang dengan penampilannya. Faktanya, hal ini disebabkan oleh aura khusus dari seorang kultifator alam mati. Sebelum Wangsue menjadi kultifator langkah kelima, penampilannya sangat cantik. Cantik, tapi tidak sampai-sampai wanita pun tergerak olehnya. Sangat cantik, sangat cantik. Wangluo memandang Wangsue dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, bahkan luka di dadanya sudah tidak sakit lagi. Kamu tidak mengenaliku. Ningki tersenyum sambil mengamati wanita yang dingin dan anggun itu, lalu berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak ingat ketika kamu dengan paksa membawaku kembali ke kerajaan macan putih untuk menjadi alkemismu? Jadi begitu. Sepertinya orang ini juga adalah bawahan wanita ini. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Apakah dia berada di alam kehidupan abadi? Semua orang menyadari. Setelah tetua keluarga Wang mendengar kata-kata Ningki, ekspresinya langsung menjadi rileks. Dia bahkan tidak takut pada keraiblis alam transendensi di sisi wanita itu, jadi mengapa dia takut pada seorang alkemis yang dibawa pergi secara paksa oleh wanita itu? Anda tahu, Raja. Keluarganya memiliki hubungan tertentu dengan sembilan besar dan pembuluh darah. Manakah dari Dewa Sempurna dan Raja Abadi di benua tengah yang tidak akan memberi perhatian pada keluarga Wang? Keluarga Wang secara alami tidak perlu takut hanya pada penggarap karakteristik Dharma. Anda. Putri ke-9 akhirnya teringat siapa Ningki. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Lalu, ekspresinya berubah dan dia berkata dengan ekspresi yang rumit, Kenapa kamu kembali? Dan dia. Putri ke-9 memandang Wang Sui dengan segudang pemikiran di dalam hatinya. Dulu ketika dia mengetahui bahwa Sainte Skolki telah berakhir dengan Ningki, itu merupakan pukulan besar baginya. Hubungan mereka menjadi sangat kacau, dan Ningki pada dasarnya telah mencuri wanita ayahnya. Namun, dia tidak mengetahui tentang hubungan antara Sainte Skolki dan ayahnya. Mereka sama sekali bukan suami istri. Topi ini tidak terlalu hijau. Sekarang, Ningki telah kembali, tetapi wanita di sampingnya bukanlah selir suci langit dingin. Putri ke-9 langsung memikirkan banyak hal. Ketika Putri ke-9 mengenali Ningki, kera iblis di sampingnya akhirnya memastikan identitas Ningki dan menjadi sangat bersemangat. Saya kembali untuk melihat-lihat. Bagaimanapun, ini adalah kampung halaman saya. Ningki tersenyum dan tatapannya tertuju pada kera iblis Dharma. Kera pendominasi langit, saat itu kau hanyalah binatang iblis tingkat tujuh. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kau akan benar-benar menerobos kemacetan garis keturunanmu dan tumbuh hingga mencapai tingkatan Dharma. Di masa depan, kau bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi pencipta. Peluang apa? Iya, Nyonya muda menemukan banyak harta untukku dan memberikan semuanya kepadaku. Itu sebabnya Nyonya muda abadi dan aku sudah berada di alam Dharma. Kera yang mendominasi langit berkata dengan suara rendah dan teredam. Ketika Ningki pertama kali melihatnya, itu hanyalah seekor anak kucing di pelukan Putri ke-9. Sekarang, meskipun kera yang mendominasi langit tidak menampakkan wujud aslinya, tingginya sudah mencapai 12 kaki dan tampak seperti dewa spiritual raksasa. Nyonya muda anda sangat menyayangi anda. Ningki tersenyum. Baiklah, ini bukan tempat untuk kamu bernostalgia. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu tidak setuju dengan kondisiku setelah menyakiti murid keluarga Wang, kamu harus beristirahat dan meninggalkan tempat ini. Tetua keluarga Wang berkata dengan lemah. Leluhur tua, wanita ini bersama mereka. Dia juga akan tinggal. Dia juga akan tinggal. Wang Luo tiba-tiba menunjuk ke arah Wang Sue dan berkata. Ketika Wang Sue mendengar ini, ekspresinya langsung berubah. Matanya seperti kilat saat dia melihat Wang Luo. Kedua matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Budidaya Wang Luo terlalu rendah. Ketika Wang Sue memandangnya, dia segera memuntahkan seteguk darah dan ekspresinya menjadi putus asa. Jika Wang Sue tidak menunjukkan belas kasihan, satu pandangan sudah cukup untuk membunuh penggarap alam dou dan seperti Wang Luo di tempat. Luo R. Leluhur tua keluarga Wang melihat Wang Luo memuntahkan darah, dan ekspresinya menjadi cemas lagi. Melihat nyawa Wang Luo tidak dalam bahaya, dia memandang Wang Sue dengan dingin, lupakan saja untuk pergi hari ini. Beraninya kamu. Wang Sue tiba-tiba berteriak dengan marah. Suaranya seperti bel yang besar, meledak di telinga semua orang. Semua keturunan keluarga Wang yang hadir merasa seperti dibombardir dengan palu yang berat. Mereka mau tidak mau harus mundur selusin langkah. Tubuh mereka menjadi gemetar dan pusing. Cabang utama klan Wang telah pergi, dan cabang samping telah mengambil alih. Tidak apa-apa, tapi lihat apa yang telah kamu lakukan. Mengambil dengan paksa, tidak dapat membedakan yang benar dan yang salah. Dia bahkan membiarkan keturunan klan Wang melakukan apapun yang mereka mau. Jika kami berdua tidak kembali untuk melihat hari ini, saya khawatir Korea Utara akan hancur dalam beberapa ratus tahun lagi. Reputasi Suan telah dirusak sepenuhnya olehmu. Wang Sui berkata dengan dingin. Siapa kamu? Apa hak Anda untuk mengkritik Wang klan saya? Orang tua dari keluarga Wang kembali sadar dan menatap Wang Sui. Dia adalah nenek moyang keluarga Wangmu. Apakah dia tidak berhak menceramahimu? Ning Ki tertawa. Leluhur klan Wang. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka memandang Wang Sui dengan tidak percaya. Mungkinkah salah satu nenek moyang dari cabang utama yang pergi saat itu telah kembali? Orang tua dari klan Wang juga terkejut dengan kalimat ini. Ekspresinya menjadi tidak yakin. Mata Wang Luo dipenuhi ketakutan. Dia baru saja menyebut nama Wang Sui. Jika Wang Sui benar-benar salah satu leluhur dari cabang utama klan Wang, maka dia Bukankah dia akan mendorong dirinya sendiri ke dalam jurang yang dalam? Tidak. Bahkan jika dia adalah leluhur klan Wang, dia sama sekali tidak bisa mengakuinya. Kalau tidak, Wang Luo memikirkan hal ini dan ingin mengirim pesan. Namun, lelaki tua dari klan Wang sudah berkata perlahan, nenek moyang dari cabang utama telah pergi. Tidak mungkin mereka kembali dalam waktu singkat. Juga, saya belum melihat potret Anda. Anda mengatakan bahwa Anda adalah nenek moyang klan Wang, tetapi bukti apa yang Anda miliki? Bukti. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa Anda adalah seorang pencuri yang berpura-pura menjadi leluhur Wang klan saya. Anda memiliki niat jahat. Setelah jeda, dia melanjutkan, Sekterusa yang abadi dari dinasti langit Sekterusa adalah teman baik klan Wangku. Ini adalah gulungan batu giyok yang dia berikan kepadaku. Dia menyuruhku untuk menghancurkannya jika aku membutuhkan sesuatu. Aku akan melakukannya kirim pesan padanya sekarang. Jika kamu punya nyali, kamu bisa menunggu di sini. Begitu dia selesai berbicara, lelaki tua itu menghancurkan gulungan batu giyok. Seketika, aliran cahaya terbang dan menghilang ke Cakrawala. Klan Wang sebenarnya memiliki benda suci yang dapat memanggil Dewa Sempurna Sekterusa untuk meminta bantuan. Dirsek Perfect Immortal sudah menjadi pencipta enam kesengsaraan, kan? Alam ini sudah cukup untuk disebut raja. Klan Wang memang kuat. Ekspresi semua orang tidak yakin. Sekterusa yang abadi, iya. Ningki tersenyum. Kalau begitu aku akan menunggu di sini. Aku harap kamu tidak menyesal ketika saatnya tiba. 3725 Menyesali Orang tua dari keluarga Wang sedikit terkejut, lalu dia tertawa dan berkata, Hahaha. Mengapa saya menyesalinya? Ketika keabadian sempurna dari Sekterusa tiba, Anda akan tahu konsekuensi menyinggung klan Wang saya. Mencari kematian Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian matanya tertuju pada sebuah restoran tidak jauh dari situ. Dia tersenyum pada Putri Kesembilan dan berkata, Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mengapa kita tidak pergi ke restoran itu dan mengobrol? Putri Kesembilan ragu-ragu selama beberapa saat sebelum menganggupkan kepalanya. Kamu tidak bisa pergi. Kata tetua dari keluarga Wang. Pada saat ini, Ningki meliriknya dengan acuh tak acuh. Tatapannya seperti es di gunung bersalju yang meleleh dan mengalir langsung ke kepala lelaki tua itu. Lelaki tua itu merasakan hawa dingin merambat di punggungnya, dan senyuman di wajahnya juga menjadi sedikit dipaksakan. Ayo pergi. Mengabaikan lelaki tua itu, Ningki memimpin kelompoknya ke restoran. Orang tua dari keluarga Wang berdiri di tempatnya, menatap punggung Ningki. Saat dewa sempurna dari sekterusatiba, mari kita lihat betapa arogannya dirimu saat itu. Leluhur tua, luka di tubuhku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Wang Luo berdiri dan berjalan ke sisi lelaki tua itu, wajahnya pucat. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia dengan santai merawat luka-lukanya dan berteriak kepada yang lain, Jaga tempat ini. Jangan biarkan mereka pergi tanpa perintahku. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menganggup dengan ekspresi aneh. Kemudian, mereka menjaga lingkungan sekitar restoran. Siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat bahwa keluarga Wang ingin mempertahankan Ningki dan yang lainnya di sini tidak berbeda dengan mimpi orang bodoh. Bahkan monster kera alam Dharma bukanlah tandingan keluarga Wang, apalagi keluarga Wang yang memproklamirkan diri. Kultifator Perempuan Leluhur Keluarga Wang Di mana binatang roh Giok itu? Tetua itu memandang Wang Luo. Leluhur, aku telah menyembunyikan binatang spiritual Giok di tempat yang sangat rahasia. Selama masalah ini terselesaikan, aku akan membawanya kembali. Wang Luo berbisik. Katakan saja padaku di mana itu. Aku akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Kata lelaki tua itu dengan tenang. Ketika Wang Luo mendengar kata-kata itu, bibirnya bergerak sedikit. Kemudian lelaki tua itu memanggil seorang kultifator alam kehidupan abadi dan memintanya untuk pergi ke tempat di mana Wang Luo berkata untuk mendapatkan binatang roh Giok. Dia berbalik dan kembali ke halaman keluarga Wang. Di restoran, penjaga toko sudah melihat pemandangan di luar. Ketika Ningki dan yang lainnya memasuki restoran, dia langsung menjamu mereka secara pribadi. Dia tidak berani mengabaikannya dan mengatur kamar single yang sangat elegan. Bawahan putri ke-9 sedang menunggu di luar, dan hanya kerayang mendominasi langit yang mengikutinya. Namun, tubuhnya terlalu besar sehingga dia hanya bisa jongkok di pojok ruangan. Setelah semua orang duduk, Ningki tersenyum dan mengobrol dengan mereka. Putri ke-9 ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti berpikir dua kali. Setelah dia menceritakan secara singkat pengalamannya selama bertahun-tahun, dia akhirnya bertanya. Permaisuri suci langit dingin, dia. Istriku. Ningki tersenyum. Tetapi, ekspresi putri ke-9 sedikit berubah. Dia tidak ada hubungannya dengan ayahmu. Sudah bertahun-tahun. Apa kamu tidak tahu? Ningki tersenyum tipis. Dia berhenti sejenak. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Bagaimana kerajaan macan putih menghilang? Apakah Anda akan memulai sekte Anda sendiri? Putri ke-9 memandang Ningki dengan sedikit ketidakpercayaan di matanya, tetapi dia mengangguk dan menjawab, kerajaan macan putih telah lama dibubarkan. Ayah saya gagal menerobos kemacetan dan tidak lagi berminat untuk menjalankannya. Itu, saya pergi bersamanya dan datang ke sini. Setelah bertahun-tahun berusaha dengan sungguh-sungguh, saya menciptakan sebuah sekte kecil dengan total hanya 180 orang. Dengan keberuntunganmu, sungguh mengejutkan bahwa kamu dapat mengangkat kera yang mendominasi langit ke alam transendensi dalam waktu sesingkat itu. Ningki tersenyum. Di dunia apa? Kamu berada sekarang? Putri ke-9 ragu-ragu sejenak dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa ketika Ningki menjadi penguasa langit mistik utara, dia seharusnya berada di alam manusia abadi, kultifator langkah kedua yang legendaris. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, Ningki kemungkinan besar akan naik ke level berikutnya. Dia sangat penasaran tentang bagaimana cara berkultifasi ke langkah kedua. Sejak dia bertemu Ningki, dia mengambil kesempatan itu untuk bertanya. Keadaan kelahiran kembali. Ningki tersenyum. Keadaan kelahiran kembali. Putri ke-9 tercengang. Alam apa ini? Kera yang mendominasi langit juga memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Ningki secara singkat menjelaskan bidang kultifator langkah kedua. Semakin banyak putri ke-9 mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ranah di langkah kedua. Manusia abadi hanyalah yang terendah. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah dia tidak mendengar tentang keadaan kelahiran kembali dari Ningki. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak putri ke-9. Mungkinkah dia sudah melampaui langkah kedua? Pada saat ini, tawa panjang tiba-tiba terdengar dari luar. Suaranya nyaring dan kuat, bergema di seluruh kota raksasa. Sobat lama, kamu butuh bantuan apa? Sesosok tiba-tiba muncul di langit di atas keluarga Wang. Tidak lama kemudian, tawa hangat dari tetua keluarga Wang terdengar, dan sosok itu menembus langit. Salam, yang abadi dari Sekte Rusa. Saya merasa bersalah karena membuat Anda datang jauh-jauh ke sini hari ini. Namun, seseorang berpura-pura menjadi kepala keluarga Wang. Jika saya tidak mengundang yang abadi dari Sekte Rusa, saya, aku khawatir rencana bajingan itu akan berhasil. Tetua keluarga Wang tersenyum. Ketika murid-murid keluarga Wang melihat ini, wajah mereka menunjukkan sedikit rasa bangga. Keluarga Wang sangat kuat. Meskipun Sang Patriark hanyalah seorang kultifator negara abadi, bahkan bukan pesawat Dharma, dia dapat dengan mudah menghancurkan Slip Diok dan memanggil pembangkit tenaga listrik negara penciptaan untuk membantu. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melakukan ini? Yang abadi dari Sekte Rusa benar-benar ada di sini. Saya khawatir sekelompok orang itu dalam masalah. Para pembudidaya yang telah menunggu di tempat, berniat untuk menonton pertunjukan, melihat ke restoran tempat Ningki dan yang lainnya berada. Mata mereka dipenuhi rasa kasihan, rasa malu, dan kesungguhan. Oh, seseorang berpura-pura menjadi kepala keluarga Wang. Keabadian sempurna dari Sekte Rusa sedikit terkejut. Di mana mereka? Yang abadi sempurna, tolong ikuti saya. Tetua keluarga Wang menangkupkan tangannya dan berkata. Setelah beberapa nafas, dia membawa keabadian sempurna dari Sekte Rusa ke pintu masuk restoran. Ketika murid-murid keluarga Wang melihat ini, mereka menangkupkan tangan mereka dan membungkuk kepada dewa yang sempurna dari Sekte Rusa. Dewa abadi dari Sekte Rusa tersenyum dan melambaikan tangannya. Yang abadi dari Sekte Rusa ada di sini. Mengapa kamu masih bersembunyi di dalam? Tetua keluarga Wang berteriak ke arah restoran. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok keluar dari restoran. Ketika Dewa Rusa yang sempurna melihat sosok yang memimpin, ekspresinya berubah. Kemudian, dia melihat ke arah tetua keluarga Wang dengan ekspresi aneh. Wang Dong, kamu bilang merekalah yang berpura-pura menjadi patriar keluarga Wang. Petik 2 Ya, Huan Xing abadi yang sempurna, katakan yang sebenarnya dan kemudian bantu saya menekan kelompok ini. Tetua keluarga Wang mengangguk. Keabadian sempurna dari Sekte Rusa bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia mengambil beberapa langkah ke depan lalu menangkupkan tangan dan membungkuk. Yang abadi dari Sekte Rusa menyambut Kaisar Langit Mistik Utara. Kaisar Langit Mistik Utara. Siapa? Semua orang tercengang. Kemudian, pandangan mereka tertuju pada Ningki, yang tersenyum tipis. Ekspresi mereka berubah. Dia adalah Kaisar Langit Mistik Utara. Wajah sesepuh keluarga Wang langsung menjadi sangat pucat. Murid keluarga Wang lainnya juga ketakutan. 3.726 Dirsek Perfected Immortal, apakah kamu salah orang? Bagaimana dia bisa menjadi Kaisar Abadi Mistik Utara? Saya. Orang tua dari keluarga Wang memandang Dewa Rusa yang sempurna dengan antisipasi, berharap dia hanya bercanda. Karena latar belakang keluarga Wang, meskipun dia adalah seorang kultifator alam kehidupan abadi, dia masih satu generasi dengan Dewa Rusa yang sempurna. Tapi sekarang, dia tidak berani memperlakukan dirinya sendiri sebagai generasi yang sama dengan Dewa Rusa yang disempurnakan lagi. Wang Luo tanpa sadar mengepalkan tinjunya, lalu mengendurkannya. Tetesan keringat mengalir dari celah di antara jari-jarinya dan menetes ke tanah. Hampir dalam sekejap, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menatap Ningki dengan ketakutan di matanya. Jika Ningki adalah Kaisar Abadi Mistik Utara, maka kultifator wanita yang mengikutinya. Mungkinkah dia benar-benar leluhur keluarga Wang? Wang dong, kamu bodoh. Dewa Rusa yang sempurna melirik lelaki tua dari keluarga Wang. Kaisar Abadi Mistik Utara yang perkasa memimpin daratan tengah dan mengguncang alam semesta. Bagaimana aku bisa salah memilih orang? Secerca harapan terakhir di hati lelaki tua itu hancur ketika mendengar itu. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Ketika dia melihat ke arah Ningki, dia sepertinya memohon belas kasihan. Ningki sudah memberitahunya sebelumnya untuk tidak menyesalinya. Sekarang, dia dipenuhi penyesalan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan langsung mengaku kalah. Dia tidak akan berada dalam dilema seperti itu sekarang. Saya tidak bertemu Anda selama bertahun-tahun. Kultivasi Anda telah meningkat. Ningki memandang Dewa Rusa yang sempurna dengan senyum tipis. Ekspresi Dirsek Perfected Immortal menjadi lebih penuh hormat. Kemampuanku biasa-biasa saja. Aku telah mempermalukan diriku sendiri di depan Kaisar Abadi Mistik Utara. Saat dia melihat Ningki, dia bisa merasakan aura Ningki bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Auranya sedalam lautan, seperti ombak yang tak berujung. Di tengah ketenangan, ada semacam ombak yang mengamuk yang kapan saja bisa menghancurkan segalanya. Bekerja keras. Dengan bakat Anda, Anda memiliki peluang untuk menjadi manusia abadi di masa depan. Ningki tersenyum. Mata Dirsek Perfected Immortal bersinar karena terkejut. Ini benar-benar sebuah kejutan. Jika orang lain mengatakan ini, dia tidak akan percaya sama sekali. Tapi Ningki berbeda. Apakah Anda pernah berhubungan dengan situs selama keluarga Wang selama ini? Ningki mengubah topik pembicaraan. Pikiran abadi sejati sekterusa di dalam hatinya. Ia berkata dengan hormat, setelah Kaisar Langit Mistik Utara pergi, keluarga cabang-keluarga Wang mengambil alih tempat ini. Melihat hal ini, aku memutuskan untuk melindungi mereka. Lagi pula, budidaya keluarga cabang-keluarga Wang tidaklah sehebat itu. Tinggi. Lalu tahukah kamu bahwa cabang samping klan Wang telah menggunakan namaku untuk mengamuk? Ningki tersenyum. Senyum masam muncul di wajah dewa sejati sekterusa saat dia berkata dengan suara rendah, aku benar-benar tidak tahu. Sebagai ahli tingkat penciptaan, dia biasanya berada dalam pengasingan tertutup atau mengelola urusan dinasti abadi gerbang rusa. Bagaimana dia punya waktu untuk memperhatikan klan Wang? Dia hanya berjanji jika klan Wang dalam masalah, klan Wang dapat mencari bantuannya. Selama tahun-tahun ini, dia hanya membantu klan Wang tiga sampai lima kali, dan setiap kali, dia akan dengan mudah menyelesaikan masalah mereka. Kerumunan melihat bahwa dewa rusa yang sempurna sangat menghormati Ningki dari awal hingga akhir. Tidak peduli betapa terkejutnya mereka, mereka tidak mempercayainya, tetapi mereka tahu bahwa Ningki kemungkinan besar adalah kaisar langit mistik utara yang memerintah wilayah tengah. Salam, Dewa Langit Mistik Utara Seseorang berlutut dengan gelisah Suara mendesing Dalam waktu kurang dari beberapa saat, selain kelompok Ningki dan dewa rusa yang sempurna, tidak ada orang lain yang tersisa berdiri. Tetua Wang klan berlutut dengan hormat, dan Wang Luo serta yang lainnya juga berlutut di tanah gemetar. Semuanya, tolong bangkit Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Kerumunan merasakan suatu kekuatan mengangkat mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Para penggarap klan Wang berpikir bahwa mereka berdiri sendiri, jadi mereka berdiri satu demi satu. Apakah aku mengizinkanmu berdiri? Wang Sui menatap mereka dengan dingin. Ketika keluarga Wang mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga mereka berlutut sekali lagi. Sebagai cabang sampingan klan Wang, ketika cabang utama pergi, kamu pindah ke wilayah cabang utama. Aku tidak menyalahkanmu atas hal ini, tetapi kamu menggunakan nama Kaisar Langit Mistik Utara di daratan tengah untuk mengamuk dan merusak reputasi klan Wang. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Bunuh dirimu. Wang Sui memandang sesepuh Wang klan dan berkata dengan tenang. Bunuh diriku. Klan Wang tidak hanya mengangkat kepala karena terkejut, tetapi bahkan Dewa Rusai yang sempurna pun terkejut. Dia tidak mengenali siapa Wang Sui, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Sui, dia seharusnya satu generasi dengan Ningki. Di klan Wang, generasi yang sama dengan Ningki. Sebuah cahaya melintas di benak Dirsek Perfected Immortal. Dia memandang Wang Sui dengan tidak percaya, dan akhirnya dia mengkonfirmasi identitas Wang Sui. Setelah Ningki menjadi Kaisar Langit Mistik Utara, semua orang penasaran dengan masa lalu Ningki, termasuk Dewa Rusai yang sempurna. Dia tahu bahwa Ningki memiliki seorang istri di klan Wang yang akan menikah, tetapi dia dibunuh pada hari pernikahan. Sekarang penampilan Wang Sui cocok dengan gambaran informasi yang dia temukan, dia akhirnya mengenali identitas asli Wang Sui. Ini bukan tetua klan Wang biasa. Cabang-cabang sampingan klan Wang ini akan menanggung akibat dari tindakan mereka. Dewa Rusai yang sempurna menghela nafas dalam hatinya. Tetua, kasihanilah. Kasihanilah, penatua. Tetua Wang klan ketakutan, dan dia bersujud kepada Wang Sui. Orang-orang lainnya tidak bergerak. Mereka takut akan menyinggung perasaan Wang Sui dan mendapat masalah. Jika kamu bunuh diri, kamu dapat mempertahankan jiwa ilahimu. Di masa depan, ketika kamu bereinkarnasi, kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika aku membunuhmu, kamu bahkan tidak memiliki hak untuk memasuki reinkarnasi. Lakukan apa yang kamu lihat cocok. Aku akan memberimu lima nafas untuk dipertimbangkan. Wang Sui berkata dengan tenang, tanpa sedikitpun simpati di matanya. Jika bukan karena mereka memiliki garis keturunan yang sama, Wang Sui pasti sudah membunuhnya sejak lama. Elder, bisakah kamu benar-benar tidak mengampuni hidupku? Tetua Wang klan terlihat putus asa. Beberapa nafas kemudian, dia melambaikan tangannya dan memukul bagian atas kepalanya, dan nyawanya langsung terputus. Melihat ini, Wang Luo menangis. Tetua, kasihanilah. Saya masih muda, saya tidak ingin mati. Tetua, mohon ampun dan ampuni hidupku. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya sejak awal. Saya ingat dia bahkan ingin membunuh Penatua ini. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Selama bertahun-tahun, cabang sampingan klan Wang mengandalkan nama Dewa Surgawi Mistik Utara untuk melakukan banyak hal jahat. Sekarang, kejahatan mendapat balasannya. Saya ingat Wang Luo berkonflik dengan seseorang karena seorang wanita beberapa tahun yang lalu. Pihak lain adalah murid sekte kecil, dan dia tidak keluar kota ini. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dia seharusnya sudah mati. Bisikan di sekelilingnya seperti pisau yang menusuk hati Wang Luo. Dia mengutuk dalam hatinya, dan dia dipenuhi dengan kebencian. Sekelompok orang yang memukulnya saat dia terjatuh, jika dia diberi kesempatan, dia pasti akan membalas dendam satu per satu di masa depan. Kamu bahkan tidak punya hak untuk bereinkarnasi. Wang Sui menatap Wang Luo dengan dingin, lalu dia menyerang dengan telapak tangannya. Wang Luo tercengang. Dalam sekejap, dia hancur menjadi debu, dan bahkan jiwa ilahinya tidak dapat diselamatkan. Ketika klan Wang melihat ini, mereka langsung ketakutan. Bahkan para murid yang mengira bahwa mereka tidak pernah melakukan hal buruk pun mulai gemetar. 3.727 Semua keturunan jaminan keluarga Wang, mulai hari ini dan seterusnya, keluar dari rumah leluhur. Anda tidak diperbolehkan menggunakan nama saya untuk melakukan kejahatan. Perintah ini berlaku selamanya. Setelah kematian Wang Luo, Wang Sui melirik murid-murid keluarga Wang dan berkata dengan lemah. Suaranya menyebar ke seluruh kota raksasa seperti guntur, meledak di telinga semua orang. Iya, leluhur tua, kami akan pergi sekarang. Beberapa penggarap alam kehidupan abadi dari keluarga Wang menganggup dan pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Mereka berjalan cepat, berharap bisa meninggalkan tempat ini secepatnya. Adapun identitas dan asal-usul Wang Sui, mereka tidak lagi tertarik untuk mengetahuinya. Tidak lama kemudian, semua murid keluarga Wang pergi. Melihat ini, dewa yang sempurna dari Sekterusa ragu-ragu sejenak sebelum berkata, apakah Anda ingin saya mengatur beberapa orang untuk mengurus rumah leluhur keluarga Wang? Tidak perlu melakukan itu. Itu hanya tempat tinggal. Aku akan meninggalkan mantra pembatas. Wang Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan lambayan lembut tangannya, seberkas kekuatan abadi memasuki kehampaan. Kemudian, pusaran tampak muncul di langit, memutar awan di sekitarnya. Awan tersedot ke dalam pusaran. Sesaat kemudian, awan berwarna-warni muncul di langit di atas rumah leluhur keluarga Wang. Jika dilihat lebih dekat, terlihat ada kilat yang beredar di awan berwarna-warni. Di masa depan, jika seseorang memasuki rumah leluhur keluarga Wang dengan gegabuh, guntur ilahi akan jatuh dari langit. Bahkan kultifator tingkat keempat akan terluka parah dan mati. Wang Sue tersenyum pada Dewa Rusa yang sempurna. Meski suaranya tidak nyaring, semua orang mendengarnya dengan jelas. Pembudidaya langkah keempat. Banyak petani yang tercengang. Bagi mereka, kultifator langkah kedua sudah sangat misterius, jadi kultifator langkah keempat. Apakah benar ada kultifator langkah keempat? Dewa Rusa yang disempurnakan bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar. Ningki, karena kita telah melihat tempat ini, mengapa kamu tidak mengajakku berkeliling? Kita akan pergi ke planet leluhur untuk menemukan tuan-tua dan yang lainnya, lalu kembali ke alam mistik Dewa Luo. Wang Sue tersenyum pada Ningki. Oke. Ningki tersenyum dan mengangguk. Kemudian, sosoknya dan Wang Sue tiba-tiba meledak seperti gelembung dan menghilang di depan semua orang. Putri ke-9 tertegun sejenak. Dia menggigit bibirnya, dan matanya menunjukkan ekspresi yang rumit. Dia tidak tahu mengapa kepergian Ningki dan Wang Sue tiba-tiba membuatnya merasa tersesat dan hampa. Nona, apa ini? Seorang penggarap alam kehidupan abadi di belakang Putri ke-9 memandangnya dengan heran. Awalnya, tidak ada apapun di atas leher Putri ke-9, tetapi setelah Ningki pergi, ada sebuah kalung. Kera yang mendominasi langit menunduk dan sedikit ketakutan muncul di matanya. Nona, aura di atasnya sangat menakutkan. Saya khawatir itu adalah harta ajaib yang luar biasa. Bahkan jika itu berada di alam transendensi, ia dapat dengan mudah menekan hal semacam itu. Oh. Putri ke-9 kembali sadar dan menyentuh kalung di lehernya. Sudut mulutnya tiba-tiba melengkung. Ayo pergi. Ningki mengajak Wang Sui berjalan-jalan di benua tengah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun rasanya seperti melihat bunga di atas kuda, budidaya keduanya sangat tinggi. Nafas waktu terasa tidak lama, tapi bagi mereka berdua, rasanya seperti sehari. Eh, sepertinya banyak orang yang berlutut di sana. Beberapa di antaranya sudah mati, berubah menjadi tulang putih, namun tetap mempertahankan postur berlutut. Sungguh aneh, sihir pembatas pada mereka. Auranya sama dengan milikmu. Wang Sui tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah tidak jauh. Ini dulunya adalah situs lama Kekaisaran Kintang, tetapi Kekaisaran Kintang telah menghilang dalam sungai waktu yang panjang. Adapun kelompok orang ini, saya tidak menyangka beberapa dari mereka masih hidup. Titik. Mereka adalah musuhku, dan sihir pembatas pada mereka juga diatur olehku. Sekarang sepertinya cara pada saat itu benar-benar belum matang. Ningki tersenyum. Belum dewasa. Kalau begitu biarkan aku membantumu. Adapun orang-orang yang berada di ambang kematian, mengapa kamu tidak menambah umur mereka dan membuat mereka berlutut lebih lama? Wang Sui tersenyum dan berkata, persis seperti yang kamu lakukan di negeri Tianlong. Tanpa menunggu Ningki berbicara, Wang Sui sudah bergerak. Itu hujan. Eh, hujan ini agak aneh. Seorang pengemis yang sedang meringkuk di jalan dan akan meninggal karena usia tua tiba-tiba luka baringnya sembuh, dan kemudian lemahnya vitalitas dalam tubuhnya meningkat pesat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, vitalitas dalam tubuhnya sebanding dengan pria di masa jayanya. Selain itu, hampir semua orang di jalan ini mendapat manfaatnya. Kecuali jalan ini, matahari bersinar terang di tempat lain, dan tidak ada hujan sama sekali. Ini adalah berkah dari Tuhan. Penyakit kronis saya akhirnya sembuh. Apa? Kamu sudah sembuh juga? Saya juga. Cepat, cepat, berdoalah pada Tuhan. Semua orang segera berlutut dan bersujud ke langit. Dalam kabut, Ningki memandang Wang Sui dengan senyuman lucu. Karena mereka sudah bergerak, saya akan memberi mereka sedikit kesempatan. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di bawah, puluhan sosok berlutut di depan dua rumah bordil itu. Sejarah kedua rumah bordil ini begitu panjang sehingga dinasti saat ini pun tidak dapat membandingkannya. Seratus tahun yang lalu, ketika dinasti berganti, kedua belah pihak bertempur sengit. Namun, kedua rumah bordil ini selamat. Tidak hanya mereka tidak mengalami kerusakan apapun selama perang, tetapi mereka juga melindungi banyak orang biasa. Bukan karena bos dibalik rumah bordil itu berkuasa dan memiliki reputasi, tetapi orang-orang yang berlutut di depan rumah bordil itu. Orang-orang ini adalah orang berdosa yang diperintahkan oleh Kaisar Langit Mistik Utara untuk berlutut di sini. Siapa yang berani main-main di sini? Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang berlutut di sini telah berubah menjadi tulang putih. Orang-orang yang tersisa berjuang di ambang kematian, dan vitalitas mereka lemah. Namun, setelah hujan ini, vitalitas orang-orang ini meningkat secara eksponensial, dan bahkan budidaya mereka mengalami terobosan. Apa yang sedang terjadi? Ning Hong Tian memutar matanya tak percaya. Dia menemukan bahwa budidayanya mengalami terobosan. Mungkinkah Tuhan sudah membuka matanya dan tidak tahan dengan perbuatan makhluk jahat itu pada kita? Memikirkan hal ini, Ning Hong Tian sangat bersemangat dan dengan gila-gilaan mengaktifkan teknik kultifasinya. Dia melihat harapan untuk keluar dari sini. Namun, dia tidak tahu bahwa mantra pembatas yang menekannya telah diperkuat berkali-kali di tangan Wang Sui. Jika ada Daluo Golden Celestial yang bisa mematahkan mantra pembatas Ningki saat itu, hampir mustahil bahkan bagi seorang kultifator langkah kelima untuk mematahkan mantra pembatas Wang Sui tanpa menghancurkan Ning Hong Tian dan yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan ditekan selamanya. Makhluk jahat, kamu harus hidup dengan baik dan menunggu aku keluar. Satu-satunya obsesi Ning Hong Tian saat ini adalah Ningki. Setelah Ningki dan Wang Sui meninggalkan daratan tengah, mereka memanggil penguasa tertinggi lama dan Raja Iblis Banteng ketika mereka melewati bintang leluhur. Tidak lama kemudian, mereka berempat kembali ke alam mistik Shen Luo. Di huang, King Feng dan Dipang muncul di depan Ningki hampir pada waktu yang bersamaan. Setelah melihat Tuhan Yang Maha Esa, senyuman muncul di wajah mereka. Selamat, Yang Mulia. Li King Feng tersenyum. Terima kasih kembali. Tuhan Yang Maha Esa menganggup ke arah King Feng sambil tersenyum. Amitabha, klan abadi kuno tidak perlu khawatir lagi karena Tuhan Yang Maha Esa dapat melarikan diri. Dipang menyatukan kedua telapak tangannya. Kamu adalah Buddha kuno Dipang. Raja Iblis Banteng yang berdiri di belakang tiba-tiba menatap Dipang dengan sedikit ketakutan di matanya. Dapat dikatakan bahwa di dunia abadi, Iblis mana yang tidak takut dengan kelompok keledai botak di surga barat. Bahkan saudara baik Raja Iblis Banteng ditangkap di surga barat untuk dilatih dan diberi gelar Buddha pejuang kemenangan. Setelah Raja Iblis Banteng mengenali Dipang, tanpa sadar dia mengangkat anusnya lalu bersembunyi di balik Ningki. 3728 Dipang memandang Raja Iblis Banteng dan tersenyum. Kakak Niu, kenapa kamu begitu takut padaku? Siapa yang takut? Aku tidak. Raja Iblis Banteng sadar. Dia tidak melakukan hal buruk dan Dipang tidak punya alasan untuk menekannya, sehingga dia menjadi percaya diri dan tidak takut. Tapi dia masih bersembunyi di belakang Ningki, tidak berani maju. Dipang tersenyum dan mengabaikan Raja Iblis Banteng. Dia memandang Ningki, Kaisar Beisuan, selain tuan tua dan saudara Niu, apakah yang lainnya masih hidup? King Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada mahluk abadi kuno lainnya selain Raja Iblis Banteng dan tuan tua. Ningki bahkan telah menyelamatkan tuan tua. Bagaimana mungkin mahluk abadi kuno lainnya tidak ada? Kecuali, mereka semua bereinkarnasi. Ningki menghela nafas pelan. Setidaknya mereka tidak perlu diganggu oleh keluarga Tiandao. Sekarang Raja Yanluo telah mendapatkan kembali kendali atas dunia bawah, kita akan dapat melihat mereka lagi segera. King Feng terkejut dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengobrol sebentar, mereka kembali ke Void Immortal Hall. Sebelum Ningki dan yang lainnya mencapai olah dewa perang, beberapa sosok muncul di depan Ningki. Ningki melihat sekeliling dan tersenyum. Kalian semua kembali. Bos, ini hari besar. Beraninya kita tidak kembali. Kata enam kecil sambil tersenyum. Di belakangnya berdiri Ningzi, Ningbai, Ningjin, dan Ninggemuk. Mereka memandang Ningki dengan penuh semangat. Senang sekali kamu kembali. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Pada saat ini, Ninggemuk tiba-tiba melangkah maju, mengulurkan telapak tangannya yang gemuk, dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum konyol, pil, pil. Melihat ini, Ningki mengeluarkan pil darah dan melemparkannya ke Ninggemuk. Ninggemuk hendak menelannya tetapi dihentikan oleh Ningki. Pil ini mengandung kekuatan yang menakutkan. Jika kamu menelannya begitu saja, tubuhmu akan meledak. Rendam dalam air dan minum perlahan. Itu akan cukup bagimu untuk mencapai alam Daukueri. Jika tidak cukup, aku akan melakukannya memberimu lebih banyak. Cukup bagiku untuk mencapai keadaan Daukueri. Mata Raja Iblis Banteng berbinar dan dia mengulurkan tangannya. Pil. Saudara niu, mereka semua adalah hewan peliharaan iblisku. Apakah kamu ingin menjadi hewan peliharaan iblisku juga? Ningki memandang Raja Iblis Banteng dengan setengah tersenyum. Raja Iblis Banteng tertegun sejenak, lalu dia tersenyum malu-malu dan menarik kembali telapak tangannya. Kalau begitu, lupakan saja. Orang macam apa Raja Iblis Banteng itu? Bagaimana dia bisa bersedia menjadi hewan peliharaan iblis? Selain Ninggemuk, Ningki juga memberi Ningzi dan yang lainnya masing-masing satu pil, sementara enam kecil memberi tiga pil. Raja Iblis Banteng tidak berekspresi, tapi hatinya meneteskan air liur dengan gila-gilaan. Ola Utama Sekte Kuil Dewa Perang Wang Sue melaporkan kepada Wang Hai apa yang terjadi di tempat lama keluarga Wang, sementara Ningki membawa selir suci dan Li Xin untuk menemui tuan-tua. Penatua tertinggi memandang Li Xin dan ekspresinya sedikit berubah. Dia memandang Ningki dan melihat Ningki sedikit mengangguk. Dia segera tahu apa yang sedang terjadi. Li Xin, ini tuan-tua Tai Sang. Garis keturunan yang mengalir di tubuhmu sama dengan miliknya. Ningki tersenyum pada Li Xin. Tuan-tua Tai Sang. Jejak keterkejutan muncul di mata Li Xin. Dia sudah lama mengetahui bahwa dia memiliki garis keturunan tuan-tua Tai Sang di tubuhnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk abadi yang legendaris. Dia masih sangat terkejut. Konsentrasi garis keturunan di tubuhmu cukup kuat. Pantas saja kamu bisa memasuki dunia budidaya abadi. Saat itu, aku meninggalkan jejak garis keturunanku di bumi dan menyembunyikan pil keberuntungan di jejak garis keturunan itu. Dalam waktu singkat, kamu dapat memiliki kultifasimu saat ini. Itu pasti ada hubungannya dengan pil of fortune ini, kan? Penatua Agung Tua tersenyum. Senyuman di wajah Li Xin tiba-tiba membeku. Dia tanpa sadar menatap Ningki, tapi Ningki menyentuh hidungnya dengan perasaan bersalah. Penatua Tertinggi, Saudari Li Xin telah berjanji untuk menikahi Beisuan. Pil keberuntungan itu digunakan oleh suamiku, tapi jangan khawatir, suamiku tidak akan menganiaya Saudari Li Xin. Selir suci tersenyum. Penatua Tertinggi memandang Li Xin dan kemudian ke Ningki, lalu mengelus jenggotnya dan tersenyum. Mata Ningki bergerak. Dia sepertinya melihat jejak pemahaman di kedalaman mata Penatua Tertinggi. Sepertinya dia sama sekali tidak terkejut dengan hal ini. Mungkinkah Penatua Agung Lama dapat meramalkan masalah hari ini bertahun-tahun yang lalu? Bahkan seorang kultifator langkah kelima tidak dapat melakukannya, bukan? Mungkin seorang kultifator langkah ke-6 yang berspesialisasi dalam daur ramalan mungkin memiliki metode seperti itu. Saudari Li Xin, aku sudah tahu tentang masalah antara kamu dan Beisuan. Mengapa kita tidak menghadiri pernikahan bersama? Wang Sui berjalan ke sisi Ningki dan tersenyum pada Li Xin. Li Xin tertegun sejenak dan memandang Ningki. Setelah bertahun-tahun, inilah waktunya untuk memiliki status. Ningki memandang Li Xin dan mengangguk sambil tersenyum. Melihat ini, Pipi Li Xin tiba-tiba memerah, dan dia mengangguk dengan lembut. Hanya Yue R. kecil, yang berdiri di samping Lin Mei di sudut aula, menunjukkan sedikit kesedihan di wajahnya. Saat berikutnya, sebuah telapak tangan dengan lembut meraih lengan Little Yue. Yue R. kecil menoleh dan melihat Zuolinger tersenyum padanya. Dia mengirimkan transmisi suara, Saudari Yue R, jangan khawatir. Masih ada tempat bagimu di hati Tuan Muda. Aku mendukungmu. Yue R. kecil tertegun, dan kemudian jejak semangat Juang muncul di matanya saat dia mengangguk. Dahulu kala, ketika dia pertama kali bertemu Ningki, Ningki berusia 18 tahun, dan usianya kurang dari 10 tahun. Meskipun ada perbedaan usia yang kecil antara keduanya, bertahun-tahun telah berlalu. Di mata para petani, perbedaan beberapa tahun dapat diabaikan. Dalam beberapa bulan berikutnya, Selir Suci sedang mempersiapkan pernikahan antara Ningki, Wang Sui, dan Li Xin. Semua ras, sekte, dan kekuatan di alam mistik Shen Luo menerima undangan Selir Suci. Dalam beberapa bulan ini, dengan bantuan Ningki dalam mencerna ramuan tersebut, para penggarap kuil dewa perang pada dasarnya mengalami peningkatan kualitatif dalam budidaya mereka. Jika seorang kultifator di tahap keempat alam kelahiran kembali ingin membantu seorang kultifator di tahap kedua alam mistik Shen Luo untuk meningkatkan kultifasinya, bahkan jika mereka tidak menggunakan obat mujarab. Namun, beberapa metode ini berbahaya bagi sumbernya, jadi Ningki mengeluarkan ramuan darah yang telah dimurnikannya selama periode ini dan mendistribusikannya sesuai dengan tingkat budidayanya. Dia akan mempercepat penyerapan obat mujarab. Duan Yingjun awalnya adalah Zenith Heaven Golden Celestial, dan setelah beberapa bulan, budidayanya langsung menerobos ke alam transformasi kuno. Adapun Dongfang Hauji, Yueer Kecil, Zuo Linger, Li Mochou, dan Meng Kingling, tingkat kultifasi mereka lebih tinggi daripada Duan Yingjun, dan bakat mereka juga lebih baik daripada miliknya. Dengan bantuan Ningki, mereka dengan mudah menerobos ke langkah ketiga dan menjadi kultifator Daokue Raiying tahap awal. Dalam beberapa bulan sejak Ningki kembali, kekuatan Kuil Dewa Perang telah meroket. Ada lebih dari sepuluh penggarap langkah ketiga, dan petinggi Kuil Dewa Perang lainnya adalah Kaisar Kuno atau Kaisar Langit. Kekuatan para murid di bawah mereka juga meroket. Dapat dikatakan bahwa kekuatan Kuil Dewa Perang, tanpa mempertimbangkan Ningki, dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Tiandao. Bahkan di alam mistik Shen Luo, kekuatan itu masih sangat kuat. Bisa dibayangkan bahwa Jiang Tianshu, yang dipuja oleh keluarga Tiandao seperti Dewa, tidak menjaga keluarga Tiandao sebanyak yang mereka kira. Itu hanyalah bidak catur yang bisa dibuang begitu saja oleh Jiang Tianshu. 3729 Alam mistik Shen Luo Hutan belantara yang luar biasa. Baru-baru ini, jumlah pembudidaya di hutan belantara telah berlipat ganda. Para ahli yang sulit didapat kini ada di mana-mana. Beberapa jenius berkumpul untuk berdebat, dan para ahli Daokueri duduk bersama untuk mendiskusikan Dao. Anda bisa melihatnya di jalanan kapan saja. Sekilas, sangat mungkin untuk melihat para penggarap dari puluhan ras berjalan di jalan setapak. Dengan begitu banyak pembudidaya, hutan belantara besar akan meledak. Awalnya, semakin banyak orang, semakin banyak perkelahian Jianghu. Tapi di Great Wilderness, Anda bisa melihat orang-orang bertukar petunjuk dan teknik bertarung, tapi Anda tidak bisa melihat orang saling membunuh. Bahkan jika mereka adalah musuh, selama periode waktu ini. Bahkan jika mereka pernah menjadi musuh, paling banyak mereka akan saling mengutuk dan kemudian pergi dengan damai. Semua orang tahu bahwa tujuan berkumpulnya semua orang di sini adalah untuk menghadiri pernikahan Ningki. Bahkan pendukung yang diundang klan naga dari alam luo ilahi dihancurkan oleh Ningki. Siapa di alam mistik luo ilahi yang berani menimbulkan masalah di wilayah Ningki sekarang? Saya khawatir kejadian seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi. Raja Iblis gagak emas berdiri di pintu masuk cabang kuil Dewa Perang, memandangi ras asing yang berkumpul di dekatnya dan mengobrol. Banyak dari mereka adalah musuh yang biasanya memulai perkelahian saat mereka bertemu satu sama lain, tapi hari ini, mereka sangat patuh dan tidak menimbulkan masalah. Dulu, bahkan kami berdua tidak bisa menengahi kebencian di antara mereka. Sekarang, pengaruh orang itu memang menakutkan. Dewa Guru Bermata Tiga berkata dengan jelas. Ras Iblis dan Ras Bermata Tiga telah mengirim orang paling banyak kali ini. Selain mereka berdua, masing-masing ras telah mengirimkan lebih dari 500 orang, yang berarti lebih dari seribu orang. Sedangkan ras lain hanya diperbolehkan membawa seratus keturunan langsung, sehingga kalah bersaing dengan kedua tanah suci tersebut. Mereka tidak dapat bersaing dengan dua tempat suci tersebut. Ada juga beberapa kultifator yang datang atas kemauannya sendiri setelah mendengar hal ini, ingin melihat apakah mereka dapat menemukan peluang di sini. Bagaimanapun, pertemuan besar yang terdiri dari begitu banyak ahli Dauku Eri mungkin tidak akan terjadi lagi di masa depan. Jika mereka tidak memanfaatkan peluang ini, mereka mungkin akan menyesalinya di masa depan. Kalian berdua, tolong ikuti aku. Sesosok tiba-tiba muncul di belakang mereka berdua. Keduanya berbalik dan segera menangkupkan tangan. Salam, Daois King Feng. Itu adalah Li Feng. Ketika Raja Nagayin Utara datang untuk membalas dendam, King Feng telah membunuh seorang ahli alam karma dengan satu pedang. Adegan ini meninggalkan kesan mendalam pada mereka berdua. Saat itulah mereka menyadari bahwa para penggarap istana abadi benar-benar bisa melepaskan pedang yang begitu menakjubkan. Tidak perlu berdiri pada upacara. King Feng tersenyum. Para leluhur dari berbagai orang luar sudah duduk di lapangan umum yang telah diatur oleh selir suci untuk mereka. Semakin kuat basis budidaya mereka, semakin kuat klan mereka, dan semakin jauh di depan mereka duduk. Semakin banyak hal yang terjadi pada saat seperti ini, semakin ketat hierarkinya. Jika mereka membiarkan semua orang duduk sesuka hati, itu tidak baik. Hanya dengan begitu ras yang lebih lemah tidak perlu gemetar ketakutan. Selain para pemimpin ini, para penggarap yang mereka bawa juga duduk di meja di pinggiran, menjaga platform tinggi yang terbuat dari batu giyok putih di depan mereka seperti bintang yang mengelilingi bulan. The Great Desolate King akan segera memasuki arena, kan? Raja Iblis Gagak Emas tersenyum pada King Feng. Dia, Dewa Guru Bermata Tiga, King Feng, Buddha dipangkara, dan beberapa eselon atas olah Dewa Perang duduk di meja yang sama. King Feng melirik ke langit dan tersenyum pada Master Iblis Gagak Emas. Hari baik menurut Penatua Agung belum tiba. Begitu dia selesai berbicara, retakan hitam tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, aura menakutkan yang membuat jantung seseorang berdebar kencang datang dari dalam. Itu seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepala semua orang, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ekspresi King Feng dan Dipangkara sedikit berubah. Raja Iblis Gagak Emas dan Dewa Guru Bermata Tiga juga menatap ke langit dengan tatapan muram di mata mereka. Aura dari retakan itu terlalu menakutkan. Bahkan para kultifator ras naga langkah keempat yang datang untuk membalas dendam sebelumnya tidak dapat menandinginya. Sebagai perbandingan, aura kultifator ras naga langkah keempat sama lemahnya dengan semut. Of! Beberapa pembudidaya dengan budidaya rendah tidak dapat lagi menahan aura dan mengeluarkan setegup darah. Mereka tampak sangat putus asa saat menatap langit dengan ngeri. Hahaha! Saya tidak menyangka akan ada dunia kecil di sini. Namun, para pembudidaya di sini terlalu lemah. Mereka seperti semut, hanya ada sedikit kultifator tahap ketiga, dan sisanya adalah kultifator tahap kedua. Sesosok keluar dari celah, itu adalah raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Dia hanya memiliki satu mata di dahinya, dan tidak ada lubang hidung, mulut, atau telinga. Dadanya bergetar terus-menerus, dan terlihat jelas suara itu berasal dari sana. Tubuh raksasa itu berbau darah. Saat ini, ada beberapa luka di tubuhnya yang terus-menerus mengeluarkan darah hijau. Telapak tangan kanannya terpotong, dan kaki kirinya juga hilang. Sepertinya dia baru saja melalui pertarungan sengit. Ketika tubuhnya terungkap seluruhnya di depan semua orang, retakan di belakangnya menghilang dengan suara mendesing. Raksasa itu menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Master Iblis Gagak Emas dan yang lainnya. Tiba-tiba, mulut berdarah muncul di wajahnya, dan lidah yang panjang menjulur. Bajingan tua itu melukai inti tubuhku, jadi aku bisa menggunakan esensi darahmu untuk menyembuhkan diriku sendiri. Hem, aku khawatir hari ini, aku khawatir. Hem, aku khawatir hari ini ada semacam festival. Itukah sebabnya kalian semua berkumpul di sini? Itu bagus. Tidak banyak aura alam Daukueri di dunia kecil ini. Kebanyakan sudah ada di sini, jadi saya tidak perlu mengabadikannya satu per satu. Dia berencana memakan kita. Berbagai pembudidaya Daukueri tercengang. Lalu, ekspresi ngeri muncul di mata mereka. Aura pihak lain terlalu menakutkan. Sangat menakutkan hingga mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Bahkan naga langkah keempat di belakang Raja Nagayin Utara tidak memiliki aura seperti itu. Saat ini, semua orang merasa tidak nyaman. Jika Ningki pun tidak cocok dengan keberadaan yang tidak diketahui ini, bukankah mereka semua akan dimusnahkan hari ini? Apakah mereka semua akan menjadi makanan keberadaan ini? Siapa kamu? Hari ini adalah hari pernikahan majikanku. Tolong beri aku wajah dan pergi. King Feng berdiri dan menatap raksasa itu dengan dingin. Aura yang menyelimutinya tidak cukup untuk menekannya hingga dia tidak bisa bergerak. Namun, bangun sudah menjadi batasnya. Raja Iblis Gagak Emas dan Dewa Guru bermata tiga saling berpandangan. Saat ini, mereka hanya bisa menoleh. Sedangkan untuk bangun, mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Dari sini, terlihat bahwa King Feng memang lebih kuat dari mereka berdua. Hari pernikahan tuanmu. Hahaha, itu sempurna. Lalu biarkan pengantin wanita keluar dan menemuiku. Jika dia lembut dan empuk, saya akan memakannya juga. Adapun wajah. Menurut tuanmu siapa dia? Beraninya dia memintaku untuk memberinya wajah. Raksasa itu tertawa sinis. Beraninya kamu. Teriakan dingin terdengar dari salah satu aula. Segera setelah itu, aura keadaan yang tidak dapat dihancurkan menyelimuti raksasa itu. Meskipun raksasa itu kuat, dia baru berada pada tahap akhir dari negara kelahiran kembali. Setelah diselimuti oleh aura Wang Sui, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kemudian, dia melihat keaula dengan ngeri dan tergagap, tidak, tidak, siapa itu? Junior, aku baru saja lewat. Jika saya tidak sengaja menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Sui, R, kamu adalah pengantin wanita hari ini. Tidak pantas bagimu untuk menunjukkan dirimu sebelum hari baik tiba. Serahkan orang ini padaku. Suara Ningki terdengar. Segera setelah itu, labu pemurnian iblis tiba-tiba muncul di atas raksasa itu. Raksasa itu mendonga dan melihat awan kabut hitam menyapu ke arahnya. Harta karun spiritual bawaan kelas delapan. Tidak, raksasa itu mengeluarkan rawungan yang sangat ketakutan. Saat dia hendak melarikan diri, dia dibungkus oleh kabut hitam dan tersedot ke dalam labu pemurnian iblis. Semua orang di bawah langsung merasakan tekanannya hilang tanpa bekas. Kemudian, mereka melihat ke arah Ningki, yang sedang berjalan perlahan di udara dan menangkap labu pemurnian iblis. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. 3.730 Raja Iblis gagak emas dan yang lainnya dari berbagai klan bertanya. Mereka dengan jelas menyaksikan kejadian itu. Keberadaan itu, yang jauh lebih kuat dari pendukung di belakang Raja Naga Utara, tidak hanya gemetar ketakutan karena teriakan dingin Wang Sue, tetapi juga telah ditekan oleh Ningki dengan satu gerakan. Jika itu masalahnya, seberapa kuatkah Ningki? Mereka hanya tahu bahwa Ningki dan yang lainnya lebih kuat dari kultifator langkah keempat, tetapi mereka tidak tahu seberapa kuatnya. Sekarang, mereka akhirnya punya gagasan yang lebih jelas. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana tingkat kultifasi Ningki mirip dengan mereka di alam mistik Senluo, dia menjadi sangat kuat dalam sekejap mata. Para Daois menghela nafas dalam hati mereka. Ini hanya selingan kecil. Jangan khawatir. Kultifator itu tadi berada di tahap akhir alam kelahiran kembali. Setelah dimurnikan oleh labu pemurnian iblisku, dia akan dikondensasi menjadi pil darah. Semua orang bisa berbagi beberapa di antaranya. Saya yakin tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menembus satu atau dua level. Ningki tersenyum ke arah kerumunan. Semua orang tercengang pada awalnya, lalu mata mereka dipenuhi ekstasi. Kultifator langkah keempat itu akan disempurnakan menjadi obat mujarab. Terlebih lagi, mereka bahkan mungkin memiliki peluang kecil untuk mengonsumsi ramuan ini. Para kultifator yang dibawa ke sini oleh penganut tahu mereka begitu gembira hingga tangan mereka gemetar. Mereka menatap labu pemurnian iblis di tangan Ningki dan bahkan mengjilat bibir mereka dengan tidak sabar. Mereka tidak tahu seberapa efektif pil darah itu. Mereka hanya tahu bahwa efek ramuan yang disempurnakan oleh kultifator langkah keempat pasti tidak terlalu buruk. Satu atau dua level yang disebutkan Ningki mungkin sebenarnya tidak menjadi masalah. Raja hutan belantara agung, apakah itu berarti Raja Iblis gagak emas dan aku akan mampu menerobos ke langkah keempat? Dewa guru bermata tiga bertanya dengan bingung. Alam yang dia impikan ada tepat di depan matanya. Kamu adalah para penggarap istana abadi. Jika kamu mengonsumsi pil darah lengkap, kamu tidak akan mengalami masalah untuk menembus ke langkah keempat. Selama tubuh fisikmu cukup kuat, kamu tidak akan lebih lemah dari para penggarap dari naga ras yang diundang oleh Raja Naga Utara. Namun, jika Anda hanya mengonsumsi sebagian kecil, Anda mungkin juga memicu kesengsaraan Senluo dengan budidaya Daokueri Anda yang disempurnakan saat ini. Jika Anda selamat dari kesengsaraan Senluo, secara alami Anda akan dapat naik ke sana alam Senluo dan mencapai alam karma. Ningki tersenyum tipis. Saat itu, dia telah gagal dalam kesengsaraannya, dan naga perak telah membantunya menyelinap ke dunia Dewa Luo untuk menjadi seorang kultifator kegelapan. Jika bukan karena Dewan Kegelapan memiliki sarana kemajuannya sendiri, dia mungkin tidak akan mampu mencapai alam karma. Di sisi lain, Raja Daemon Gagak Emas dan Dewa Guru bermata tiga berbeda. Mereka hanya punya dua pilihan. Entah mereka berhasil dalam kesengsaraannya dan menjadi karma, atau mereka gagal dan akan bereinkarnasi. Tidak ada pilihan ketiga. Itu juga berhasil. Selamat kepada Ratu Hutan Belantara Agung atas pernikahan Anda hari ini. Jika saya bisa mencapai langkah keempat di masa depan, di dunia Luo Ilahi, saya tidak akan berani melanggar perintah Raja Hutan Belantara Agung. Dewa Guru bermata tiga tiba-tiba bangkit dan menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Dia tampak agak gelisah, yang sangat berbeda dari biasanya dia bertindak di depan semua orang. Raja Naga dari utara mendominasi. Wajah penguasa bermata tiga menjadi gelap. Raja Iblis Gagak Emas adalah sosok yang santai. Hal ini diakui secara terbuka oleh para penggarap alam mistik Dewa Luo saat itu. Saat ini, Dewa Guru bermata tiga tidak lagi suram seperti sebelumnya. Dia sama seperti para junior yang baru saja memasuki dunia petinju dan menerima petunjuk dari seniornya. Dia tidak lagi dilindungi undang-undang sama sekali. Selamat, Ratu Hutan Belantara Agung atas pernikahanmu hari ini. Para pembudidaya pencarian daul lainnya juga berdiri untuk memberi selamat padanya. Namun, mereka tidak membuat janji sendiri seperti penguasa bermata tiga. Bukannya mereka tidak mau, tapi mereka merasa tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Segalanya berjalan sangat lancar. Menurut pengaturan Selir Suci Langit Dingin, Ningki, Wang Sue, dan Li Xin segera dikirim ke kamar pengantin. Raja Daemon Gagak Emas dan yang lainnya juga membagikan pil darah yang dimurnikan oleh Raksasa di bawah pengawasan Lin Mei. Pembudidaya biasa menerima sepersepuluh ribu darinya, dan mereka segera menerobos wilayah kecil setelah mengkonsumsinya. Adapun para pembudidaya pencarian dao dari berbagai ras asing, mereka juga menerobos alam kecil. Aura terobosan setiap orang berfluktuasi, dan para kultifator yang tidak memenuhi syarat untuk memasuki tempat itu memandang dengan penuh kerinduan dan kegembiraan. Oh tidak, sepertinya aku akan mengalami kesengsaraan. Ekspresi Golden Crow Daemon Lord berubah drastis setelah mengonsumsi sebagian kecil pil darah. Pada saat yang sama, penguasa bermata tiga juga mengangkat kepalanya, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang liar. Taoise King Feng, terima kasih kepada Raja Hutan Belantara Agung atas nama saya. Di masa depan, ras bermata tiga hanya akan menghormati Raja Hutan Belantara Agung di alam mistik Dewa Luo. Jika Great Wilderness Monarch memerintahkannya, tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Dengan itu, Dewa Guru bermata tiga merobek kehampaan dan pergi. Suaranya bergema di seluruh hutan belantara besar dalam sekejap. Tidak peduli apa yang dilakukan para pembudidaya di hutan belantara besar, mereka semua mengangkat kepala karena terkejut pada saat yang sama, dan melihat ke arah suara itu dengan keterkejutan di wajah mereka. Perlombaan tiga mata telah sepenuhnya menyerah. Di masa depan, alam mistik Dewa Luo mungkin akan mengikuti jejak hutan belantara besar. Kita harus menjadi orang pertama yang mendirikan yayasan di sini. Tempat ini akan menjadi satu-satunya tanah suci alam mistik Dewa Luo. Hari berikutnya. Ningki keluar ruangan bersama Wang Sue dan Li Xin dengan semangat tinggi, lalu bertemu dengan selir suci langit dingin dan yang lainnya. Aliran waktu di alam mistik Dewa Luo berbeda dengan di sini. Sehari di sini mungkin lebih dari sepuluh tahun di alam mistik Dewa Luo. Oleh karena itu, saya harus membawa Anda ke alam surgawi penciptaan sesegera mungkin. Kandidat angkatan pertama telah tiba. Coba lihat, dan jika tidak ada keberatan, maka kami akan memutuskannya. Ningki tersenyum pada selir suci langit dingin dan Dongfang Hauji. Keduanya masing-masing menerima slip giyok, dan setelah memindainya dengan indra ilahi mereka, mereka saling memandang dan mengangguk pada waktu yang hampir bersamaan. Itu bagus. Karena tidak ada keberatan, maka diselesaikan. Ningki tersenyum. Tidak lama kemudian, Dagozi, Niu Dazuang, Yue R. Kecil, Zuo Linger, Limochou, dan puluhan sosok lainnya muncul di depan Ningki. Aku akan membawa kalian ke alam surgawi penciptaan secara bertahap. Ini tidak akan memakan waktu lama, jadi kalian semua menunggu di sini dan jangan berlarian. Apakah kalian mengerti? Ningki tersenyum pada semua orang. Iya bos. Duan Yingjun sangat bersemangat. Duan Fei-Fei menarik bahunya dan berkata, lebih pendiam. Hati Ningki tergerak, dan auranya langsung menyelimuti Yue R. Kecil, Zuo Linger, dan Meng Kingling. Ia merasa ketiganya sudah mencapai batasnya, sehingga di saat berikutnya, keempat sosok itu menghilang di waktu yang hampir bersamaan. Alam surgawi penciptaan. Tuan muda, ini adalah alam surgawi penciptaan. Kispiritual langit dan bumi yang begitu padat. Mata Yue kecil berbinar. Untuk bisa berkultivasi di sini, satu hari setara dengan beberapa tahun di dunia luar. Meng Kingling mengangguk. Pada saat ini, ketiga gadis itu melihat Liu Huang di luar halaman pada waktu yang hampir bersamaan, dan beberapa sosok tergantung di tubuh Liu Huang. Mata mereka langsung menjadi aneh. Kalian berkultivasi di sini dulu. Saya akan kembali menjemput yang lain setelah saya pulih. Ningki tersenyum. Dia telah memperhitungkan bahwa setelah membawa ketiga gadis itu ke sini, dia tidak akan bisa membawa orang lain ke alam surgawi penciptaan untuk waktu yang singkat. Namun, dia dapat pulih di alam surgawi penciptaan, dan ketika dia pulih, dia akan pergi ke alam mistik dewa Luo untuk menjemput yang lain. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa membawa semua petinggi kuil dewa perang ke sini. Terima kasih telah menonton!